Dalam rangka membuat percepatan penanganan COVID-19, Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia menyalurkan 200 tabung oksigen untuk sejumlah kabupaten dan kota di berbagai provinsi. Salah satunya, Kota Tanggerang Provinsi Banten. Sebanyak 20 tabung oksigen dan 10 regulator diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi KADIN Provinsi Banten, Insinyur Haji Amir Hamzah kepada Wali Kota Tanggerang Haji Arief Arwismansyah pada Kamis 9 September 2021 di Patio Pusat Pemerintahan Kota Tanggerang. KADIN Indonesia menyerahkan tabung oksigen ke provinsi Banten 200. Nah, kita serahkan ke masing-masing kabupaten langsung supaya kita dapat sasaran. Nah, sekarang ke kota Tanggerang kita serahkan 20, kami serahkan kepada dinas di sini sama ke wali kota. Untuk menanggulangi, kehilangan oksigen yang kemarin terjadi. Jadi, kita bagi kesenjangan KADIN kota dan bandara. Mempeningan lah, mempeningan para masyarakat kita dari Dinda Usaha yang berkontribusi ya. Supaya masyarakat juga tidak panik kemarin ya. Sehingga ekonomi bisa tumbuh, sosial juga stabil. Melihat capaian vaksinasi di Kota Tanggerang yang telah mencapai 60 persen, KADIN Provinsi Banten juga ingin membantu percepatan program vaksinasi dengan memberikan bantuan berupa mobil vaksinasi keliling. Selain itu, bantuan kebutuhan pokok berupa beras pun rencananya akan dibajikan kepada masyarakat yang terdampak. KADIN Banten rencana ada bantuan dari Indonesia berupa mobil keliling untuk vaksin. Jadi nanti kami bisa berjaya sama sebagai sejata untuk ke kampung-kampung yang belum dipaksin. Kemudian kami juga akan dapat kebutuhan beras dari KADIN Indonesia dan Sembako. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan tidak ada lagi kasus kelangkaan tabuk oksigen untuk para pasien yang membutuhkan. Dan pandemi cepat teratasi. Tim Liputan, Tanggerang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!